Ya, pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan kali ini bersama saya Rolando Sambuaga. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Dan di sana sudah ada rekan Ariel Raka dan jurukamera Berki Marindo. Ya, Ariel, pada perdagangan kemarin indeks ditutup melemah. Nah ini bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa prediksi analis untuk laju indeks harga saham gabungan di perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. Memang hari ini diperkirakan atau diproyeksikan akan bergerak di zona merah atau akan melanjutkan pelemahannya setelah kemarin indeks harga saham gabungan juga sudah ditutup berada di zona merah terkoreksi 0,83% atau menuju ke level 5.058. Dan memang seperti yang disampaikan oleh cipta dana sekuritas yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan secara teknikal pembalikan trend polarizing which masih berlaku setelah indeks mengalami technical rebound ke level 5.187. Dan hari ini indeks masih berpeluang melemah dengan support di level 5.025. Support berikutnya di level 4.975 sedangkan resisten terdekat di level 5.117. Sementara itu juga hal yang sama disampaikan oleh Victoria Securitas yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan diperkirakan bergerak pada rentang 5.006 sampai dengan di 5.103 untuk perdagangan hari ini. Industria bersinar sekuritas menyampaikan hal serupa juga Rolando bahwa IHSG pada perdagangan hari ini bergerak pada kisaran 5.016 sampai dengan di 5.202. Pergerakan indeks harga saham gabungan terlihat masih melalui rentang konsolidasi wajar sebelum dapat kembali melanjutkan kenaikan jangka pendeknya. Nah ada pun juga yang disampaikan oleh sejumlah analis terkait dengan mementum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target-target jangka pendek dikarenakan kondisi perekonomian yang masih cukup stabil. Ada beberapa yang perlu dicermati seperti ASRI, ICBP, ASII, KLBF, AKRA, ERAA, dan SRIL. Nah Rolando dan juga pemirsa jika kita melihat sedikit bagaimana perdagangan saham, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada kemarin dan juga dua hari kemarin memang indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona merah atau mengalami pelemahan. Jika kita melihat untuk pada perdagangan Selasa tanggal 15 September 2020, indeks harga saham gabungan ini bahkan terkoreksi 1,18 persen atau ini berada di level 5.100 melemah 60,96 poin. Nah ini dilanjutkan pada perdagangan kemarin juga bahwa indeks harga saham gabungan ternyata harus ditutup di zona merah mengalami pelemahan 0,83 persen atau 42,38 poin ke level 5.058. Dan untuk melihat bagaimana laju indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan hari ini, langsung saja kita lihat ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, Rolando dan juga pemirsa kita bisa lihat ternyata indeks harga saham gabungan ini dibuka di zona hijau terapresiasi tipis 0,05 persen atau menguat 2,77 basis poin menuju ke level 5.060. Trading volume mencapai 143 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 94,7 miliar rupiah dan dengan trading frekuensi mencapai 8.900 kali transaksi. Ya, Rolando, sepertinya memang indeks harga saham gabungan ini berhasil bangkit berbalik arah ke zona hijau setelah prediksi ataupun proyeksi analis mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini akan bergerak di zona merah meskipun kita melihat pada pembukaan hari ini indeks harga saham gabungan terapresiasi tipis 0,05 persen. Rolando. Baik, Erwil, baru saja kita saksikan IHSG terapresiasi atau dibuka menguat 0,05 persen dan terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.